Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel Youtube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya, menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya, ikuti terus lewat channel Youtube Rony Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Rony Suwono. Sedara, kita melanjutkan seri pelajaran Alkitab kita dengan judul Orang Kristen Harus Tahu. Karena jangan sampai istilah-istilah tertentu, kita tidak mengerti artinya, sehingga akan membuat banyak berkat lewat kotbah-kotbah yang luar biasa, akan kehilangan sebagian dari berkat yang mestinya harus kita terima, oleh karena akibat ada istilah-istilah tertentu yang kita tidak memahaminya. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persiapkan lebih dulu alat tulis-tulis, alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan mulai memasuki video yang keempat, yaitu dengan judul, Memahami Arti Tubuh Jiwa dan Roh. Sedara, seringkali kita mendengar istilah, baik di kutbah, atau pada saat kita ngobrol bersama teman-teman, orang ini berkata, manusia ini kan terdiri dari tubuh jiwa dan roh. Nah, sedara, apa artinya itu tadi, tubuh jiwa dan roh? Sedara, kita lihat lebih dulu, di dalam 1 Thessalonica, pasal yang kelima, ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sedara, satu bacaan lagi ada pada Roma, pasal 12. Tadi di dalam 1 Thessalonica, pasal 5, disebut juga ada roh, jiwa dan tubuhmu. Harapannya Rasul Paulus supaya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada saat Tuhan Yesus datang. Sedara, ini diteguhkan juga lewat firman Tuhan yang lain pada Roma, pasal 12 yang berkata demikian, ayat pertama dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul bacaannya, Persembahan Yang Benar. Saudara, dua ayat firman Tuhan ini sepertinya saling memberikan dukungan. Yang kita baca tadi, supaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendapati, roh, tubuh, dan jiwa kita tidak bercacat, tetapi sempurna. Saudara, setiap orang yang mengasihi Tuhan, pasti akan terlibat di dalam peribadatan. Saudara, apa yang harus dilakukan di dalam kita beribadat, ternyata di situ dikatakan. Bahwa, ayat yang ke satu dan yang kedua, karena itu saudara-saudaraku, demi kemuran Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kita, tubuh kita. yang tidak bercacat. Dan ayat kedua berkata, jangan kamu seperti dunia ini, yang penuh dengan keinginan daging, yang penuh dengan hawa napsu, yang penuh dengan dosa, tetapi berubahlah menurut akal budimu, sehingga engkau akan menjadi berkenan kepada Allah, dan menjadi sempurna. Saudara, apa yang sebetulnya, seringkali dikatakan dengan istilah, manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh sudah pasti adalah raga ini, yang saudara bisa lihat, saudara bisa rabah, saudara bisa peluk, saudara bisa dengar tubuh ini. lewat tubuh ini, ada roh yang menghidupkan, sehingga tubuh ini, bisa mengekspresikan, bisa mewujudkan, ada gerakan tubuh, ada basa tubuh, dan lain sebagainya. nah, saudara, apa yang dimaksud dengan jiwa? Saudara, kalau tubuh kita sudah tahu, kemudian tubuh ini baru bisa hidup, kita ingat, ternyata, Tuhan pada waktu menciptakan manusia, apa yang dia lakukan? Saudara, kita lihat kejadian pasal 2, kita kepada roh lebih dulu, ya, ayatnya yang ke-7, kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-7, ya, demikian bunyi firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah, membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup, ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, roh, itu berarti adalah roh Tuhan, yang diberikan kepada kita, nafas hidup Tuhan, roh dari Tuhan, yang diberikan kepada kita, sehingga tubuh kita, ini bisa hidup. Dan ternyata, roh yang ada di dalam manusia, yang Alkitab seringkali katakan, lebih besar daripada roh yang ada di dunia, adalah roh yang tidak pernah bisa mati. Walaupun tubuh jasmani kita yang fana ini besok mati, nyawa kita sudah tidak ada, roh kita meninggalkan tubuh, ternyata roh yang memberikan kehidupan, ini ternyata kembali kepada sang penciptanya. Bapak-Ibu catat, di dalam pengkutbah, pengkutbah, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7, roh itu tidak bisa mati, tetapi roh akan kembali, kepada sang kaliknya, sang penciptanya. pengkutbah 12, ayat ke-7, dan, debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Kenapa? Karena manusia, diciptakan dari debu tanah. Sehingga manusia, ketika mati, dia akan kembali dari debu, menjadi debu. dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula, dan roh, kembali kepada Allah, yang mengaruniakannya, yaitu lewat, hembusan nafas hidup Allah, maka manusia, menjadi makhluk yang hidup. Sedara jelas, sekarang sudah ketemu, tubuh adalah ini. Tetapi, saat belum dihembusi, nafas hidup oleh Tuhan, Adam belum menjadi makhluk yang hidup. Yang membuat manusia bisa hidup, adalah roh Allah, nafas kehidupan Tuhan, yang membuat manusia bisa hidup. Oleh karena itu, firman Tuhan juga berkata, roh yang ada di dalam kita, lebih besar daripada, semua roh-roh yang ada di dunia ini, karena di sini tempatnya adalah, roh Allah. Tubuhmu adalah, baik roh suci. Nah ini tadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika manusia mati, tubuhnya yang vana, yang sudah keriput-keriput, yang sudah ngeflek-ngeflek, jelek ini tadi, akan kembali, menjadi tanah. Kenapa? Karena tubuh ini adalah tubuh yang vana. Nanti kita di surga, Alkitab menulis, Tuhan menjanjikan, kita dikaruniai dengan tubuh kemuliaan, yang sama sekali berbeda, dengan tubuh kita ini. Nah, roh kita, yang meninggalkan tubuh kita ini tadi, tidak bisa mati. Tetapi dia akan kembali, kepada sang penciptanya. pengkutbah, pasal 12, ayatnya yang ke-7. Nah saudara, kemudian, kita lihat, jiwa itu yang seperti apa? Jiwa itu yang seperti apa? kita baca ayatnya, dari Masmur 103. Ini adalah Masmur dari Daud. Dia berkata demikian, ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Ini dari Daud, Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Pujilah namanya, yang kudus, Hai Segenap Batinku. Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sedara, Daud memerintahkan, jiwanya untuk memuji Tuhan, yang sudah berlaku begitu baik atas hidupnya, atas dirinya. Apa maksudnya jiwa itu? Jiwa itu adalah bagian hidup manusia, yang bukan jasmani. Yang jasmani tadi tubuh. Ini bagian hidup dari manusia, yang bukan jasmani. Kenapa? Karena jiwa tidak bisa dilihat. Jiwa tidak bisa dilihat. Tetapi jiwa adalah bagian rohani dari kehidupan manusia, dari tubuh ini, yang berhubungan dengan karakter seseorang. Hasrat, keinginan, terus kemudian pikiran, perilaku, sikap, kesenangan, kesedihan, dan lain sebagainya. Itu jiwa. Oleh karena itu, Daud, sepertinya berkata kepada jiwanya, Hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena dia adalah Allah yang baik, yang sudah menyembuhkan engkau dari sakit penyakitmu, yang sudah menembus engkau dari lubang kubur, dan lain sebagainya. Sejarah, Oleh karena itu, hati-hati sekarang, orang seringkali dinilai orang ini baik, atau orang ini jahat, terkadang orang berkata, Oh, orang itu jiwanya kurang bagus. Orang ini, Oh, jiwanya luar biasa. Kenapa? Karena jiwa lebih berhubungan, dengan segala sesuatu perilaku, yang mengekspresikan tubuh ini tadi. Yang di dalam tubuh, yang tidak kelihatan, yang tidak jasmani, tapi menggerakkan, tubuh yang kelihatan, adalah jiwa. Orang ini jiwanya tidak baik. Orang ini jiwanya baik. Nah, saudara, Alkitab jelas berkata, Hati-hati, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh ini, yang kelihatan, maksudnya adalah, hidup ini tadi, sebagai persembahan, yang hidup, sebagai persembahan, yang benar. Saudara, lihat di Roma, pasal 14, judulnya, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menesayatkan kamu, supaya kamu, mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, kepada Allah. itu adalah, ibadahmu, yang sejati. Tubuh, yang terdiri dari jiwa, dan roh, itu diperintahkan, lewat firman Tuhan ini, agar supaya, kita mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan, yang hidup. Kenapa hidup? Karena lewat tubuh ini, kita bisa mengekspresikan, segala sesuatu, dalam bentuk sikap, dan perilaku. Termasuk pikiran, termasuk ucapan, termasuk kehendak, hasrat, dan lain sebagainya, bisa diekspresikan oleh tubuh, bisa diekspresikan oleh, hidup ini tadi. Oleh karena itu, milikilah jiwa, yang baik, yang selalu memikirkan, yang selalu memikirkan, perkara-perkara yang baik, yang selalu memikirkan, perkara-perkara yang indah, bukan yang tercelah. karena kita ingin, kita ingin senantiasa menjadi terang, kita mau datang kepada terang, karena supaya semua orang melihat, bahwa perbuatan kita, itu kita lakukan, di dalam kebenaran, bukan di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, kita melihat, bahwa jiwa ini pun, itu bisa binasa, berbeda dengan roh. Jika hal ini tidak diterangkan, orang jadi berpikir, dikiranya, jiwa sama roh sama, tidak sama. Roh sudah pasti, yang menghidupkan tubuh. roh yang menghidupkan tubuh, dia adalah bagian hidup manusia, yang bukan jasmani, yang rohani. Roh berasal dari Tuhan, sang pencipta, yang tidak bisa mati, walaupun tubuh dan jiwa kita, itu mati. Roh akan kembali, kepada sang penciptanya. Tetapi tubuh dan jiwa, akan mati, saat roh ini meninggalkan. Nah, sedangkan jiwa, adalah bagian hidup manusia, yang bukan jasmani, tetapi yang rohani, yang terkait, dengan pikiran, dengan perkataan, dengan keinginan, dengan sikap, dengan perilaku, dengan hasrat, dengan karakter, dan lain sebagainya, itu jiwa. Sudah, sudah paham, sampai di sini, saya tunjukkan, ayatnya, sebagai penutup, bahwa ternyata, jiwa, dan tubuh, itu bisa mati. kita lihat, sebagai ayat penutup, lukas pasal 9, ayatnya yang ke-25, yang berkata demikian, judul bacaannya, pemberitahuan pertama, tentang pemberitaan Yesus, dan syarat-syarat, mengikut dia. Ayat 25, Apa gunanya, seorang memperoleh, seluruh dunia, tetapi, ia membinasakan, atau merugikan, dirinya, Sedara, orang seringkali, ingin meraih, sukses. Selakanya, kebanyakan orang, yang hidup di dunia, mereka menyimpulkan, kebanyakan, bahwa sukses itu, kalau orang ini, memiliki, prestasi yang luar biasa. Kedudukan, status sosial yang tinggi. Bahkan, status, ekonomi, yang luar biasa. Menjadi orang yang berhasil, sebagai seorang bisnismen, duitnya banyak, hartanya berlimpah-limpah. Tetapi, Tuhan Yesus, mengingatkan, gunanya apa, seseorang memiliki dunia, dengan seluruh isinya. Jika, jiwanya binasa. Jika, ternyata, dia tidak ditunjang, dengan sikap, dengan perilaku, yang menunjukkan, dia sebagai orang yang benar, yang mengasih kepada terang. yang datang kepada terang, yang datang kepada hidup, apa gunanya? Oleh karena itu, dia selalu mengingatkan, kepada saudara dan saya, hati-hati, orang kaya, sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. bukan berarti, dia melarang saudara dan saya, boleh menjadi kaya. Tidak. Tetapi, dia ingin peringatkan, orang yang kaya, itu resisten, terhadap perbuatan dosa. Karena, di dalam hidup, orang kaya, ada begitu banyak orang, di sekelilingnya, yang suka memberikan, tawaran, nikmat akan dosa. Orang kaya, bisa berubah, dia punya karakternya, jiwanya bisa berubah. Yang dulu rendah hati, bisa menjadi sombong. Yang dulu suka mengalah, ketika dia belum jadi kaya, sekarang bisa keluar taringnya. Hukum, bisa dia permainkan. Hukum, bisa dia beli. Nasib seseorang, dia bisa ikut tentukan. Berbahaya sekali. Nah, saudara, oleh karena itu, bukan berarti, kita tidak boleh kaya. Tetapi, dia ingin ingatkan, kepada saudara dan saya, bahwa kekayaan itu berbahaya. Oleh karena itu, dia sampai, memberikan pilihan, kepada saudara, dan dia berkata, engkau tidak bisa setia, kepada dua-duanya. Kepada aku, dan kepada mamon. Tidak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Jika engkau setia, kepada aku, engkau menjadi musuh mamon. Tetapi, jika engkau setia, kepada mamon, engkau menjadi musuh aku. Dengan arti kata lain, Tuhan senang, Tuhan senang, jika engkau bisa menjadi kaya, jadilah orang benarnya, karena kekayaan, di tangan orang benar, akan menjadi berkat, dan kemuliaan, buat nama dia. Karena apapun yang dilakukan, oleh seseorang, akan selalu melibatkan, tubuh, jiwa, dan roh. Shalom. Kita berjumpa, di video yang akan datang. Haleluya. Amin. Terima kasih.